Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik di sini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau hal-hal unik lainnya. Media sosial dihebohkan dengan video wanita yang mengamuk di minimarket, karena diduga tidak terima dipanggil dengan oma-oma. Video tersebut kini viral. Salah satunya dibagikan oleh jejaring Instagram atmakassar underscore info pada hari Kamis 26 November 2019. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita yang mengenakan baju berwarna oranye berada di depan meja kasir sebuah minimarket. Wanita tersebut membentak seorang perempuan pegawai minimarket yang melayaninya. Saya kelihatan seperti oma. Apa? Bah, diri lo ya. Saya tidak kelihatan seperti oma. Kenapa? 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 Saya kelihatan seperti oma. Kenapa? Karena saya kelihatan seperti oma ya. Buta kamu ya. Kata wanita itu dengan nada tinggi. Kamu saya kelihatan seperti oma ya? Buta kamu ya. Melihat kemarahan itu, pegawai minimarket pun berusaha menyampaikan permohonan maaf. Namun, justru ditimpali dengan kata-kata kotor oleh wanita yang marah. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Ia lalu bertanya kepada pegawai minimarket pria yang juga berada di deretan meja kasir. Kau baru lihat pertama kali, ini siapa? Saya kelihatan seperti oma ya. Kenapa? Tanyanya. Pegawai minimarket pun hanya bisa menjawab, Enggak bu, salah paham. Tapi, lagi-lagi jawaban tersebut justru membuat wanita yang marah semakin berteriak. Tak terima, disebut sebagai oma-oma. Sayangnya, hingga video tersebut viral. Tidak diketahui pasti penyebab dan lokasi kejadian tersebut. Sementara itu, warganet yang melihat video kemarahan wanita tersebut malah memberikan komentar sindiran. Terima kasih telah menonton! Sejak diunggah, video wanita yang diduga menolak dipanggil oma-oma oma telah disaksikan lebih dari puluhan ribu kali.